Pertanyaan pertama Buya, Assalamualaikum Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Solorosi, Kecamatan Bua Lemo, Desa Taima Buya, saya mau bertanya tentang masalah cara bermadhab yang benar Agar tidak mencamur adukan madhab Dan di saat situasi tertentu, apakah kita boleh mengikuti madhab yang lain Seperti madhab Maliki, Hambali, Hanafi Dan urusan-urusan apakah yang diperbolehkan saat mengikuti madhab yang lain Terima kasih Buya Baik Beragama harus kita ikut ulama Tidak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri Buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri Wah terserumus nanti Maka kita harus ikut ulama Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul Ahli di bidang tersebut ilmu agama, ilmu fikih Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya Tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya Makanya Ulama yang seperti ini adalah Ya ulama-ulama seperti Imam Syafiq, Imam Malik, Imam Ahmad Karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya Dikukuhkan oleh murid-muridnya Bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya Berkembang-berkembang sampai hari ini Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah Dikembangkan oleh muridnya terus Disebut sebagai matahab Abu Hanifah Maliki juga begitu Matahab Syafiq juga begitu Artinya Ya cara yang paling tepat Mengikuti ulama ya bermathab Karena bermathab ini adalah Mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan Bukan gaya sebagai orang dengan kesempatan Al-Quran, hadis, salah paham lagi Ini Imam Syafiq memahami Al-Quran Hadis Nabi dengan pahaman beliau Setelah itu dilihat oleh orang setelahnya Dan dikukuhkan, bahkan kalau salah di Dikatakan salah di Dijelaskan begitu Dan cara yang paling tepat Dia bermathab Mengikuti Kalau tidak bermathab ini Masuk takut masuk wilayah kesombongan Langsung berhadis Nabi Gak, susah kita Kita langsung berhadis Quran Langsung ambil unang Tidak bisa melakukannya Maka yang paling tepat bermathab Makanya bermathab adalah untuk kita Kecuali Anda sudah sampai maqam Sudah mengerti ayat-ayat hukum Mengerti alat-alat istimbad Istimbad, ilmusul, fikir ilmu Yang lain sudah lengkap Maka yang lain cerita Anda Anda boleh mengatakan Tidak perlu bermathab Tapi ini orang kita ini ikut ulama Nah kemudian cara mudahnya bagaimana Ya selagi Anda di Pakistan Ya Anda ikut madhab Hanafi Karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah Anda di Pakistan belajar madhab Syafiq Susah cari gurunya Kan begitu Kalau Anda di Maroko Ya Anda ikut madhab Maliki Karena disitu banyak ulama Maliki Hebat Maliki Itu cara mempermudah Anda Bermathab itu begitu Sesuaikan dengan lingkunganmu Kalau Anda di Indonesia Raya Ya syafi'i Belajar madhab syafi'i Sehingga kalau Anda belajar wudhu di Jakarta Tidak paham pergi ke Surabaya Sama-sama madhab syafi'i Ketemunya gampang Ketemu ke nanti langsung ke Kemana ke Banjarmasin Oh ketemu lagi Oh gampang menghafalnya Itu Jadi ikuti dulu Cara beribadah Cara beribadah Ikuti makanya VK-VK-nya ringan VK madhab syafi'i Misalnya yang ringan-ringan Yang belajar wudhu Kayak safi'i natun aja Dan sebagainya Atau mungkin Selamatuh terbesar Di Indonesia Kayak madhab di Fikiyah Baru setelah kita mulai mengerti Madhab lain bagaimana Boleh lah Itu untuk solusi Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab Ya boleh Tapi ente siapa Oh madhab satu aja Tidak paham pakai 4 madhab Ini khayal namanya Kan gitu jawabannya Kan ada orang berkata Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab Oh boleh saja Cuman kalau ente hafal 4 madhab Ente sudah pakai di meja Meja di mimbar sana Jadi ustad Itu kan gitu Kadang-kadang bertanyaannya Pertanyaan yang gitu Bolehkah saya menggunakan Misalnya subuh saya pakai madhab syafi'i Malaik ini Boleh-boleh saja Berarti itu sudah ngerti Madhab dalam bab sholat sudah Wah ini Profesor ini Kan begitu Gitu loh Jadi Cuma Apakah boleh kita Suatu ketika mengamalkan madhab lain Ya boleh Tentunya pakai petunjuk dong Ada yang ngajari Misalnya dalam keadaan tertentu Tidak hanya guru ya Guru saya keberatan nih Tempat saya dingin banget Dingin dingin banget Terus Istri saya itu penakut Kalau tidak nempel Tidak bisa nih Saya habis butuh jalan nempel Bagaimana saya Masa butuh madhab syafi'i istri saya Oh ya sudah lah Karena istri mulai lengket banget ya Kamu dikasih madhab Malik saja deh Sama Hanafi Guru yang ngasih Bukan asal-asalan Baru dia begitu Kandusi dingin banget Tentunya dimana itu Di atas gunung Gunung naknung Dingin banget deh Ini kasus tertentu Tapi bukan main-main Dia sah dong ikut madhab Kok ada yang ngasih petunjuk kok Seperti itu Jadi Anda tanya kepada ustad Untuk sebuah solusi Bukan untuk sombong-sombongan Wah kadang-kadang gaya Saya ngerti kayak ikut madhab lain Wah ngerti madhab-madhab Wah hebat Hebat Aneh dia itu Jadi kita akan mengalami Sama dalam majlis ini Boleh kadang kita keluarkan Madhab fatwa Madhab maliki Kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan Tiba-tiba ngomong Madhab Hanafi Sebuah kebutuhan Kan sering Bab zakat Tiba-tiba kita pakai Madhab Hanafi Bab baca Al-Quran Bagi orang khai Madhab maliki Ini kita hadirkan Untuk solusi Ya sebesar mungkin Berpegang mana madhabnya Selesai Madhab lain Benar semuanya Madhab lain Hebat semuanya Empat madhab itu Oh stop Cuma cara mengamalkannya Ya satu dong Supaya gampang Termasuk kita tulis tentang Berpindah mahat Ya sah-sah saja Hari ini madhab syaf Ya sah yang mengikut ulama Yang penting jangan sampai Tidak mengikut ulama Itu yang tidak boleh Begitu insyaAllah Jadi boleh Amal apapun Yang penting ikut madhab Boleh Jadi pertanyaan tadi ada Apa saja yang kita boleh Ikut madhab lain Apa saja semuanya boleh Asalkan anda mengerti Dan tentunya Tidak mengganggu orang Misalnya Anda Apakah boleh Saya ikut madhab Yang mengatakan Bismillah Tidak wajib Dalam sholat saya Karena anda ikut ya Bukan sok pintur Karena yang benar adalah ini Bukan begitu kan Oh bukan Apakah boleh Saya tidak kunut Ikut madhab Abu Hanifah Apa Apa boleh Saya tidak kunut Ikut Abu Hanifah Pertanyaannya Kenapa Kamu tidak hafal kunut ya Oh iya Oh tidak hafal kunut Oke lah Jadi kalau kamu ingin Tidak kunut Ikut imam Abu Hanifah Sah Yang tidak boleh adalah Kenapa kamu tidak kunut Yang tidak kunut Itu yang paling benar Ente kurang ajar Sama Deda ya Kalau ada orang Tidak kunut Mengatakan Saya ikut imam Abu Hanifah Jempol Ente jempol Tapi kalau mengatakan Kenapa kamu tidak kunut Yang benar tidak kunut Yang kunut Oh ente penyakit Ente Ente tidak kunut Ikut ulama Selesai Tidak usah mengatakan Buit'ah ini Imam Syafiq Dikatakan ahli Buit'ah Bagaimana ulama Syafiq Buit'ah Sudah jangan masuk ilai itu Jadi anda boleh tidak kunut Cuma pertanyaan Kenapa kamu tidak kunut Di Indonesia Tidak hafal Oh tidak hafal Dikanti saja Oh gitu ya Kenapa kau ambisi banget Kamu tidak mau kunut Ini kan pertanyaannya Kenapa Kenapa Pertanyaannya Ya tidak ingin saja Ya sudah lah Tapi bukan karena benci Oh tidak Ya sudah Tidak kunut Tidak apa-apa Yang banyak tidak kunut Karena tidak hafal Baik Sederhana Tapi yang boleh dengan kesombongan Yang benar tidak kunut Yang kunut adalah salah Acik Kalau kami seandainya pergi ke India sana Kalau suruh jadi imam Mending saya tidak mau jadi imam Karena kalau saya imam disana Lalu pakai kulit Saya akan ganggu Meresahkan warga India Berarti saya ustad kurang ajar Bikin orang resah Ya saya selagi disana Kalau saya harus Pertampi dan saya Saya tidak mau jadi imam Biar saya nyantai Tidak usah pakai Saya bisa kunut sendiri Kalau terbaksa Saya jadi imam di India Ya sudah Saya tinggalkan kunut Uang tidak wajib Sebaliknya Biarpun Anda Alim Hanafi Kok datang ke Indonesia Kok jadi imam Jaga Karena mereka biasa kunut Kunut dong Itu namanya ustad bijak Yang jadi masalah Kan manusia yang aneh Yang benar ini Ini kan kacau manusia Begitu Membuat kerusakan Di muka bumi Oh khilaf antar Madahib indah Ini ada sebagian orang Yang anginnya itu Naik ke dada Yang paling benar Langsung Jadi Menghindari kunut itu Oke Kalau Anda tidak mau kunut Karena Anda memang Selama ini belajar di Pakistan Kemudian Anda yakin Dengan mata itu Yang imam Imam At-Tahawi Itu kan orang besar Itu aslinya Madahib syafi'i Pindah Madahib Hanafi No problem Punya akidah hebat Biasa pindah Begitu orang alim saja Ada pindah kok Sah Yang Sedikit saya panjang Pokoknya begini Imam-imam itu hebat semua Pokoknya jangan Merendahkan Mencacih Kalau Anda ikut Oleh ikut Tapi tidak boleh Anda Merendahkan Madahib-Mahib itu Jangan rendahkan Madahib-Mahib itu Merendahkan Pemdikmiran Malikiyah Hanefi'ah Enti ini siapa Rupanya pasti Yang berani Suka mencacimaki Bukan karena Ikut imam-imam besar ini Ikut imam Tidak tahu imam siapa ini Imam kemarin sore Sudah mau Dikmengalahkan Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad Imam Syafi'i Aneh-aneh Anda ini kok aneh banget Kalau bahasa Jawa Burui cengkelangan Yang kecil diambil Yang gede dibuang Aneh ini Anda ini Seperti apa Dalam mengikuti Ulama Hormati ulama Antara imam Dengan imam Sahab Ngargai Bahkan Kalau kita bicara Tentang sanat ilmunya Bagaimana Imam Malik itu Murid-muridnya Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i Muridnya Imam Malik Imam Ahmad Muridnya Imam Syafi'i Kan berantai Asyik ini Ini kok jadi Petentang Petentang Begini Orang akhir zaman Ini Jadi sebab tidak indah Ini saja yang perlu kami Candirkan Jadi beragama itu indah Yang tidak kunut Ya benar Ikut ulama Dan seterusnya Masih banyak Contoh-contoh Ini saja Ya Allah Namibis Allah Selamat menikmati